Nah ini dia guys daunnya Sangat cantik ya Mengkilat Halo guys Kembali lagi di channel Zabroni Channel yang bahas tentang dunia tanaman hias Nah pada kesempatan kali ini Saya akan sharing tentang apa yaitu Ini dia tips memilih turus tanaman Yang paling bagus untuk tanaman hias Nah seperti teman-teman melihat Di depan saya ini ada 2 jenis tanaman hias Indoor ya yang sangat cantik Dan ini bisa kita rambatkan Pada sebuah turus Agar semakin indah guys Nah seperti apa sih penampakannya Kita deketin yuk Seperti teman-teman lihat Di sebelah kanan ini adalah dari jenis tanaman hias Philodendron Melanocrisum Nah lihat sudah tinggi sekali ya Wow sangat cantik sekali Daunnya itu loh guys yang sangat Hijau dan mengkilat seperti kain Blue Duru yuk kita deketin lebih lanjut Nah ini dia guys daunnya Sangat cantik ya Mengkilat Nah ini sangat mahal ya Kalau kita Melihat dari jenis Melanocrisum ini Apalagi sudah Setinggi ini Ini harganya sekitar 300-500 ribu guys Kalau kita Membelinya di toko online Ataupun di toko tanaman Sangat eksotis sekali guys Nah untuk mendapatkan tanaman serimbun ini Tentunya ada tips-tipsnya ya Nanti saya akan berikan di pertanyaan video Makanya jangan kembang kemana guys Nah lalu ini yang sebelah kirinya adalah tanaman dari jenis Singonium Farigata Nah lihat Sangat cantik ya Ini Farigata guys Farigata itu adalah perubahan pigment pada tanaman hias yang berupa warna-warna putih seperti ini Jadi sebagian warna hijau Sebagian lagi bebercak berwarna keputian Jadi sangat cantik guys Cantik ya Warnanya semburan putih dan hijau Nah dari kedua tanaman hias ini Itu membutuhkan turus guys Turus itu apa sih? Nah kita jelasin lebih lanjut lagi ya Turus adalah media tanam vertikal Dan juga bisa dijadikan sebagai tiang penyangga pada tanaman hias semi-merambat seperti ini Tanaman Singonium Farigata ini Dan tanaman Melanocrisum ini Membutuhkan namanya tiang penyangga guys Nah ini Kalau kita tidak rambatkan pada tiang penyangga seperti ini Atau turus ya Ini akan jatuh guys Dan kurang cantik ya Kalau kita tidak diberikan tiang penyangga atau turus seperti ini Nah kalau dibilang tiang penyangga Benar juga Karena tiang penyangga itu bisa kita bikin dari sebilah bambu Ataupun dari kayu ya Tapi untuk tiang penyangga itu tidak bisa dijadikan sebagai media tanam vertikal Seperti turus ini Nah turus ini itu bisa dijadikan sebagai media tanam vertikal sekaligus tiang penyangga guys Media tanam vertikal Seperti apa sih maksudnya? Seperti kita ketahui bahwa dari kedua jenis tanaman hias ini Melanocrisum dan Singonium Farigata ini Mempunyai yang namanya akar udara guys Akar udara itu seperti apa sih? Nah kita deketin lebih lanjut Akar udara itu seperti ini guys Yaitu di bagian batang-batang tengahnya Itu mengeluarkan seluruh-selur seperti halnya akar ya Tapi ini tidak berada di bagian bawah ya Kalau bawah kan namanya akar biasa nih Akar yang masuk pada media tanam ya Tapi kalau dipertengan batang seperti ini Ini disebut akar udara atau akar angin Biasanya orang lain menyebutnya seperti itu Nah akar udara ini juga bisa menyerap nutrisi ya Seperti halnya pada akar di media tanam di bawah Jadi untuk penyerapan nutrisi Ini kita membutuhkan yang namanya turus guys Nah turus ini bisa terbuat dari ini ya Yang satu pada Singonium ini Terbuat dari paralon guys Paralon yang dililitkan dengan sabut kelapa Nah ini ya Tali dari sabut kelapa yang diulir-ulirkan Lalu dijadikan sebagai media tanam vertikal Nantinya akar udara ini bisa kita tempelkan ya Seperti ini Nah ini akar udara ya Ini akar udara saya ikatkan dengan menggunakan tali Seperti ini Ditempelkan seperti ini Agar akar udara ini Bisa mendapatkan nutrisi dari turus ini Nanti turusnya ini bisa kita semprotkan Misalkan dengan pupuk organik ya Agar basah Lalu disalurkan ke akar udara ini Maka hasilnya nanti Pada bagian atas Yaitu ujung-ujung bagian atas ya Itu daunnya akan besar-besar guys Tidak mengecil Karena apa? Karena akar udara ini mendapatkan nutrisi dari Si turus ini Nah lalu yang sebelah kanan Ini turus tanaman pada Tanaman Melanokrisam Ini terbuat dari kawat ram ya Kawat ram Nah ini penampakan kawat ram yang saya maksud ya Nah ini ya guys Kawat ram ini bisa kita bentuk Digulung sedemikian rupa Lalu diisikan dengan sabut kelapa ya Nah ini sabut kelapa yang sudah dikeringkan Yang lama-lama menjadi hitam Ini bawaan ya Dari toko tanaman Lalu bagian atas ini Nah ini ya Ini adalah yang saya buat sendiri Dengan menggunakan sabut kelapa Tapi masih baru Jadi warnanya coklat seperti ini Nah dari kedua jenis turus ini Mana sih yang paling bagus? Karena ini turus-turus seperti ini ya Kedua turus ini Ini kita bisa beli di toko tanaman Dengan harga yang cukup terjangkau guys Tapi alangkah baiknya Kalau kita ada waktu Lebih baik bikin sendiri ya Cara pembuatannya Sudah pernah saya share ya Dengan menggunakan kawat ram ini Silahkan cek di video ini guys Nah di atas ini Itu ada video Cara pembuatan turus Dari kawat ram Nah dari kedua jenis turus ini Malah sih yang paling bagus Nah saya akan tunjukkan ya Dari bukti Bahwa turus malah yang paling bagus Ini dia Nah jadi guys ceritanya Kedua tanaman ini Yaitu Melonecrisam Dan Syngonium Varigate ini Saya letakkan berdampingan seperti ini guys Saya letakkan di teras rumah ya Dengan kondisi Pada siat siang hari itu terang Dan tidak keringatasi matahari langsung Kedua tanaman hias ini Bisa hidup dengan subur seperti ini Ya Kalau pengen tahu Dari media tanamnya apa sih Yang saya pakai Dari kedua tanaman hias ini Yang media tanamnya saya pakai adalah Ini ya Nah ini dia Ini campuran dari sekam bakar Andam bakis Dan pupuk kandang Sama ya Untuk kedua tanaman hias ini Saya menggunakan Campuran seperti ini Lalu peletakan Seperti yang saya bilang tadi Diletakan di teras rumah Tidak ketingatasi matahari langsung Tapi Pada saat siang hari itu Kondisinya terang guys Lalu untuk pemumpukan Pemumpukan yang saya lakukan Itu bisa diberikan dari Pemuk mutiara NPK 16-16 ini Diberikan per 2 minggu sekali Yaitu dosisnya Pemuk NPK mutiara 16-16 ini Setengah sendok makan Dilarutkan ke Air lima liter Lalu disiramkan Per 2 minggu sekali Boleh Atau seminggu sekali Tidak masalah Lalu untuk Pemukukan organik Agar muncul Tumbuk tunas-tunas baru Bisa disiramkan Dengan air Cucian beras ya Atau dengan Fermentasi air beras Dan IM4 Plus gula merah Atau kalau tidak Pengen ribet Bisa menggunakan Puk organik buatan saya ini ya Puk organik cara-cara Yang sangat bagus Untuk pertumbuhan Tentaman hias Karena mengandung Daun kelor Daun kelor itu sangat bagus ya Untuk pertumbuhan Tumbuknya tunas-tunas baru Agar semakin rimbun Dan semakin subur Silahkan kalau mau pesan Nubik aja ya Di 0812-824-741 Atau di kolom deskripsi Silahkan cek Nah Jadi ceritanya Saya flashback kembali ya Saya ulang kembali Yaitu Ceritanya saya letakkan Kedua tanaman ini Saling berjajar seperti ini Tapi Apa yang terjadi Yaitu Ini dia Nah ini yang terjadi ya Ini adalah Taraman Singonium Farigata Ini batangnya Nah ini batangnya Singonium Farigata Lalu Nemplok ke sebelah Atau Keturus Dari Si tanaman Melanikrisam Nah ini ya Kita Berdetail lagi Nah ini adalah Batang tanaman Singoniumnya Merembet Lalu Nemplok Keturus Si melano Nah lihat Ini akar udara Si tanaman Singoniumnya ya Langsung masuk Kedalam Turus Yang punya Milik Melanokrisam Nah ini masuk ke dalam ya Masuk ke selah-selah Dan alhasil apa Alhasil Daun yang paling atas Itu sangat Subur guys Yaitu berukuran besar Nah lihat Ini tanaman Singonium Farigata Di daun yang paling ujung ya Lihat Besar sekali Sebesar Telapak tangan Ini membuktikan bahwa Akar udara Yaitu ini Yang masuk ke dalam Turus milik tetangga Atau turus milik Si melanokrisam Ini Menyalurkan nutrisi Sehingga Pada daun yang paling atas Itu semakin besar Tidak semakin mengecil Kita Bandingkan dengan Di daun yang paling bawah Atau pertengahan ya Nah ini Daun-daun Di pertengahan Dimana Akar udara Tidak masuk ke Turus Punya Si Singonium Farigata Nah lihat Ini akar udara Tidak menembus ya Dari turus Yang punyanya sendiri nih Ini tidak menembus Lihat Sehingga Daun-daun Tidak terlalu besar Ukurannya ya Lihat Ini Juga agak mengecil Dan yang paling besar Adalah Nah ini ya Yang paling atas Dimana Di bawahnya itu Akar udaranya Masuk ke Turus Punyanya Tanaman milanokrisam Nah dari sini Kita bisa menyimpulkan ya Bahwa Turus yang paling bagus adalah Turus Punyanya si Melanokrisam Dimana terbuat dari Kawat ram Dan di dalamnya adalah Sabut kelapa Yang sudah dikeringkan Nah lalu Untuk Turus Yang punyanya Singonium Itu yang terbuat dari Paralon dan Tali sabut kelapa itu Kurang bagus Karena Agak keras ya Sehingga Akar udara Punyanya si Singonium itu Tidak masuk ke dalam Turus ini Dia malah Nemplok Atau masuk ke dalam Sela-sela Yaitu Turus Punyanya si Melano ya Ini dia Nah Kalau sudah seperti ini Gimana dong Kalau sudah seperti ini Nanti saya akan potong ya Yaitu Di bagian Akar udaranya Ini saya potong Akar udara Yang masuk ke dalam Turus tetangga Atau Punyanya melano Nanti Turus yang ini Yang punyanya Singonium Akan saya ganti Dengan Jenis dari Turus Seperti halnya Pada punya Tanaman melano ya Agar tanamannya Juga subur Seperti tanaman Melano Krisam Lihat Tanaman melano Krisamnya Semakin besar Semakin tinggi Daunya semakin besar Itu dia Karena Turusnya itu Sangat bagus Bisa menyalurkan Nutrisi Ke akar-akar udara Karena turusnya itu Tidak keras ya Karena dalamnya ini Cuma dari Sabut kelapa Bukan Paralon Oke Sambil disini Paham ya Semoga bermanfaat Untuk video kali ini Jangan lupa Subscribe dan tekan Tunggu loncengnya Sampai ketemu ya Di video berikutnya Da-dah Kalau mau subscribe channel saya Silahkan tekan Tunggu sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain Akan Di sebelah kiri saya Tonton ya Jangan lupa Sampai jumpa